Ria Ricis Menjalin hubungan dengan Reza Surya Putra ini kini jarang collab Youtube dengan Haris Friza dan beberapa waktu lalu sempat dijodoh-jodohkan dengan kakak dari Youtuber Fadil Jaidi, Yislam Jaidi. Mengapa Ria Ricis sudah jarang membuat konten bersama Haris Friza? Dan bagaimana tanggapan Ricis tentang netizen yang mengomentari cara berpakaiannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, kita sudah bersama Ria Ricis. Ya, inilah makanya kita tuh jangan suka paranoid-paranoid apa. Ria Ricis kalau diundang Lirumpi tuh suka aduh takut-takut. Nah, justru begitu diundang Lirumpi dia langsung duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku. Apa adanya? Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ricis? Kalau kemarin kamu jatuh dari kuda itu sakitnya maka seberapa? Cuma malunya itu loh yang lebih sakit, fitnah atau fakta. Kayaknya dua-duanya. Badan aku biru-biru loh. Di kaki biru, di belakang biru, kepala masih pusing. Kenapa bisa jatuh sih? Bu ngeliat apa gak konsen? Enggak, karena kudanya ngeremen dadak. Aku salah jalur, harusnya belok kiri aku malah bawa lurus. Karena salah jalur, kudanya gak bisa loncat, dia berhenti. Akunya kepedean, loncat jadinya. Makanya lurut lah sama kuda juga. Aku lupa, lupa jalur aja. Aku lupa jalur, coba kita lihat lagi ya videonya kayak apa sih dia jatuhnya. Kudanya yang remi. Memalukan sih videonya, Kak. Tapi di posting juga. Justru itu. Anti mainstream. Iya. Salto. Aduh sakit ya. Tapi aku langsung ketawa loh bangunnya. Bangunnya ketawa, malu kan? Untuk menutupi ya. Iya, Kak. Kepalanya gimana? Kepalanya masih ada sih. Iya gak maksudnya sakit kan? Langsung di city skin. Pusing doang, pusing. Pusing doang. Sampai sekarang masih pusing dikit? Udah dicek? Enggak sih, enggak. Enggak kenapa-kenapa cuman pusing. Wajar sih. Karena aku setiap salto depan juga pasti pusing. Setiap salto depan sering ya? Iya. Cuma dicontohin. Jangan dong. Lanjut, Vita atau Fakta Ricis. Apa? Kamu itu sebenarnya agak gimana gitu? Rasanya enggak enak karena enggak diundang. Ata Aurel nikahan. Padahal kalian udah kena lama. Dan akhirnya kamu cuma, ya kamu bisa didoain aja sih. Tapi kamu kesel ditanya-tanya netizen. Kok enggak dateng sih? Kok enggak dateng sih? Padahal emang kamu enggak diundang? Fitnah atau Fakta? Keselnya fitnah. Tapi enggak datengnya Fakta. Ya kan enggak diundang. Tapi waktu itu karena sampai temen following aku tuh nanya. Ayo berangkat bareng yuk atau enggak? Ayo ketemu bareng yuk. Enggak bisa enggak. Enggak bisa. Kamu enggak nanya karena enggak diundang. Kamu kan pernah deket sama Atta. Enggak usah. Deket musuhnya berteman ya kan? Tanpa udah nonton bioskop bareng begitu. Yang mana? Enggak mungkin waktu itu akan pandemi. Jadi mungkin. Di batas ini ya? Ini kamu sempat ngetweet terus kamu hapus. Pada ngatain gimana mau dateng kalau tidak diundang. Yang penting doanya sudah insya Allah. Insya Allah doanya. Kenapa dihapus ini tweet? Aku emang suka begitu. Kalau biasa itu. Itu netizen aku juga ngerti kok. Kalau kita.